Bapak-Ibu yang terkasih, satu hal yang luar biasa, jika saat ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat, tiada kekurangan suatu apapun, itu saya meyakini. Dan Bapak-Ibu juga bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi dengan Bapak-Ibu tentang pinjaman online. Yon Sewu, materinya sudah kelihatan Bapak-Ibu? Sudah. Betul, jadi saat pinjaman online ini yang sering disebut pinjol, itu sesuatu yang menjanjikan tetapi juga membahayakan. sesuatu yang menyenangkan tetapi juga mengkhawatirkan. Di satu sisi pinjaman online akan membantu kita yang membutuhkan mengatasi persoalan di bidang keuangan, tetapi di sisi lain kita diancam dengan beberapa persoalan yang mungkin saja nanti akan menimpa kepada kita. Oleh karena itu, di dalam slide ini kembali tetap saya pakai gambar ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang kelihatannya bagus, itu belum tentu bagus. Kalau ini saya langsung, saya cantumkan sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang menakutkan. Menakutkan tetapi kok di tangannya ada sesuatu yang menyenangkan buat kita, yaitu uang. Oleh karena itu, pada malam hari ini monggo kita akan bersama-sama memahami apa sih sebenarnya pinjaman online ini. Selama ini memang kita hanya melihat pinjaman itu ya dari bank mungkin atau dari orang lain, dari saudara, tetapi ternyata berkembang saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, ini ada peminjaman yang melalui online atau melalui teknologi. Lebih jelasnya, Bapak-Ibu, nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan latar belakang. Mungkin juga akan saya sampaikan tentang kelebihan, kekurangan, kemudian dasar hukum keabsahan, perlindungan hukum bagi peminjam, dan yang paling harus kita ketahui adalah tentang risiko pinjaman online itu. Bapak-Ibu yang terkasih, maraknya pinjaman online, ilegal, kita kemudian harus berpikir apa sih itu, kok sekarang setiap orang meminyarakan pinjol. Mengapa kita perlu tahu, walaupun Bapak-Ibu dan saya nggak ingin meminjam, tetapi kita perlu tahu, walaupun Bapak-Ibu merasa nggak butuh, tetapi kita perlu tahu. Mengapa kita perlu tahu? Karena pinjol itu saat ini sangat marak sekali. Apalagi dengan gebrakan Pak Jokowi akhir-akhir ini berusaha menutup beberapa pinjol ilegal, di Jogja kemarin juga baru saja ada beberapa, dan itu sekarang ada di sekitar kita. Jumlahnya yang ilegal itu ribuan, 3.400 lebih. Yang legal sampai titik ini 107, banyak sekali pinjaman online. Kalau ada 3.400 yang ilegal kemudian ada 107, berarti ada di sekitar kita. Nah karena ada di sekitar kita, maka masyarakat kita itu jangan sampai terbuih. Terbuih dengan promosi pinjol itu. Supaya kita jangan sampai terbuih dengan janji-janji pinjol. Supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan jika kita terlanjur terjebak pinjol. Itulah mengapa kita perlu tahu tentang pinjol itu. Jadi semua itu diberikan, kita berikan supaya kita ini punya tameng khusus menghadapi pinjol tadi. Nah pinjol ini mengapa sekarang ini menjadi tren? Ya itu tadi, karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Sangat mudah caranya, maka tren. Semua kita punya HP. Semua kita Android. Yang semua aplikasi ada di situ. Bahkan kita membuka layanan apapun, sudah ada iklan keluar tentang pinjol. Jadi memang pinjol ini sekarang menjadi tren. Kayaknya bukan miliknya orang yang tidak punya uang, tetapi bahkan orang yang punya uang pun pengen mencoba. Itu saya katakan tren. Nah pinjaman online ini kan memang suatu fasilitas pinjaman uang, yang oleh penyedia jasa keuangan ini berbasis online. Di mana penyedia layanan pinjaman ini, ini sebagai vintage. Yaitu suatu layanan industri jasa keuangan yang menanfaatkan teknologi. Memang perkembangan teknologi ini sangat meningkat akhir-akhir ini. Positif dan negatif pasti mengikuti. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi, sementara masyarakat juga kebutuhannya ini makin berkembang, beragam, maka satu alternatif, dana yang cepat, cair, dan mudah, itu pasti akan menjadi satu pilihan. Ini tentang pinjol. Dan pinjaman online ini menyediakan itu, Bapak-Ibu. Jadi seolah-olah itu ingin menolong masyarakat. Karena apa? Masyarakat butuh, kalau melalui bank lama, cari aja yang cepat. Maka pinjaman online ini mendapatkan trik itu. Oh ini cepat, ini pasti sangat banyak dibutuhkan. Kurang lebih seperti itunya. Sehingga orang yang ngapain zaman sekarang yang capek-capek harus keluar rumah, harus isi formulir, harus datang ke bank, harus ke tempat lain. Dari rumah saja kita sudah bisa mendapatkan uang. Ini pinjol. Karena apa? Ada teknologi tadi, Bapak-Ibu. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya siapa sih penyedia pinjaman online itu. Memang penyedia pinjaman online itu yang disebut dengan vintage. Vintage ini adalah satu inovasi industri jasa keuangan yang tadi saya katakan memanfaatkan teknologi. Sebagai penyedia jasa keuangan, vintage ini berfokus kepada pinjaman online tadi. Bapak-Ibu, penyedia dana di sini ternyata tidak semuanya di Indonesia. Bahkan yang di Indonesia itu hanya sedikit saja. Tetapi penyedianya itu kebanyakan itu berada di luar negeri. Tetapi mereka yang punya dana melalui aplikasi yang ada di kata tahu bahwa orang Indonesia ini penduduknya besar, jumlahnya banyak, semua punya HP, kemudian tingkat ekonominya itu menengah ke bawah. Wah, ini sasaran yang paling impuk untuk penyedia dana tadi dengan memanfaatkan teknologi. Ini kemudian menyediakan untuk pinjaman online tadi melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Menurut Bank Indonesia, vintage tadi memang sampai saat ini adalah satu konsep yang digunakan dalam menjalankan bisnis pinjaman. Pinjaman melalui online, yang dikatakan pinjol itu. Kalau kita lihat sebenarnya konsep ini bukan hanya akhir-akhir ini, Bapak-Ibu. Konsep ini sudah lama ada. Sudah lama ada, cuman sekarang itu dengan adanya teknologi, konsep ini kemudian cepat sekali merambah beberapa sektor keuangan yang oleh sebuah institusi, khususnya institusi keuangan, ini yang berperan sebagai jasa peminjaman uang. Itu menurut Bank Indonesia. Jadi penyedia pinjaman online itu vintage itu memang sebenarnya bukan akhir-akhir ini saja sekarang, tapi dulu ada, cuman dulu itu merambahnya tidak di sektor keuangan. Dulu itu malah di bidang seni, di bidang lain selain sektor keuangan. Tapi sekarang ini justru merambahnya itu mulai di bidang sektor keuangan. Kalau asalnya kan dari peer-to-peer, kemudian merambah beberapa sektor, antara lain yang dicapai adalah sektor keuangan yang memang banyak menjanjikan sesuatu yang lebih. Mengenai pinjaman online, ada di Indonesia ini memang secara pasti satu aturan yang khusus, undang-undang yang khusus mengatur itu belum ada. Beberapa ketentuan ini mengatur itu tetapi tidak secara spesifik. Kalau kita lihat di dalam OJK, itu ada peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, khususnya pasal satu itu menerangkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, ini adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi di sini adalah menurut peraturan OJK tahun 2016 itu, pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, penyelenggaraannya adalah dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam rangka di sini perjanjian pinjam-meminjam kalau kita sebut sekarang ini. Yang mana pelaksanaannya itu langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Saya yakin kalau yang ini Bapak-Ibu sudah persa semua, maka saya sampaikan agak cepat saja. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pinjol itu sebenarnya awalnya adalah, konsep awalnya adalah pinjam-meminjam. Jadi kalau pinjam-meminjam, aturannya ada Bapak-Ibu. Kalau secara khusus kan pinjol belum ada. Tetapi kalau itu dikatakan pinjam-meminjam, itu memang ada aturannya, itu dalam pasal 1754 KUH Perdata atau BW, di sini menyatakan bahwa pinjam-meminjam itu di sana dikatakan pinjam pakai habis. adalah suatu perjanjian yang mana menentukan pihak pertama menyerahkan barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua ini nanti akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, ini konsep awalnya seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi di sini satu konsep pinjam-meminjam antara pihak yang menyerahkan dan para pihak yang menerima. Di mana ada satu kewajiban yang menyertai bahwa nanti akan mengembalikan barang sejenis tadi kepada pihak pertama dalam keadaan jumlah yang sama. Nah, yang di sini diperjanjikan itu adalah barang yang dapat habis terpakai. Memang tidak menyebut secara spesifik uang, tapi barang yang habis terpakai. Ini konsep awal dari pinjam-meminjam menurut KUH Perdata tentang pinjol itu. Nah, kemudian kalau menurut perjanjian, secara khusus nanti ada pasal 13.13 di belakang Ancah Singgul. Kalau menurut konsep perjanjian yang namanya pinjol, itu bisa dikaitkan kepada pasal 13.20 KUH Perdata. Di sana menjelaskan bahwa persetujuan, satu perjanjian persetujuan itu dikatakan sah kalau memenuhi syarat. Di sana ada kesepakatan, ada kecakapan, ada hal tertentu, dan ada sebab yang halal. Ini kalau pinjol ini dilihat dalam satu konsep perjanjian di dalam Undang-Undang. Nah, persoalannya nanti akan bergeser Bapak-Ibu, ketika saya nanti akan sampaikan prosedur pinjol itu, nanti akan nampak bahwa yang saya sampaikan nanti ada persoalan. Kita lanjutkan dulu. Nah, sepertinya yang namanya pinjam-meminjam secara online tadi, kurang lebih itu alurnya seperti ini, Bapak-Ibu. Yang pertama, pihak yang tertarik dengan tadi, uang yang cepat didapat tadi, karena setelah butuh picaranya, dia akan mendownload aplikasi, biasanya melalui Google Play, di situ sekarang ada banyak sekali langsung keluar, dan namanya itu mirip-mirip, Bapak-Ibu. Jadi kadang-kadang kita enggak bisa membedakan. Mungkin yang mirip sekali itu sebenarnya penyedianya adalah satu, tetapi dengan nama yang begitu banyak. Ketika kita sudah download aplikasi, kemudian kita akan melakukan suatu gelaparan, harusnya di sini kan ada suatu analisa pinjaman. analisa pinjaman. Tapi prakteknya, untuk pinjol pinjaman online, analisa pinjaman ini di-abekan. Di-abekan. Karena apa? Yang muncul berikutnya adalah kesepakatan. Kesepakatan. Verifikasi data, kesepakatan. Kemudian kalau ada kesepakatan, kita hanya menunggu pinjaman itu, kemudian dana akan cair. Ini alurnya seperti itu. Nah, sekarang hal ini kita kaitkan dengan tadi, Bapak-Ibu. Perjanjian. Sesungguhnya yang namanya suatu perjanjian, itu kalau pengertian awalnya, Bapak-Ibu, maaf. Ini ada pada pasal 13.13. 13.13 KUH Perdata itu harusnya kalau yang namanya perjanjian itu memenuhi syarat yang tadi ditentukan dalam pasal 13.20. Yaitu ada satu kesepakatan. Tetapi dalam pinjol di sini, Bapak-Ibu, kesepakatan itu hanya simbolis. Karena apa? Prakteknya antara peminjam dengan yang penyedia dana, kesepakatan itu enggak ada. Semua itu hanya suatu pilihan. Ya apa enggak? Jadi kalau kita itu ya, enggak diberi kesempatan untuk bertanya atau mencari informasi lain, enggak ada. Jadi di situ itu kita langsung dihadapkan kepada pilihan ya atau tidak. Itu sudah dianggap sebagai sebuah kesepakatan, Bapak-Ibu. Jadi ada satu kesepakatan. Padahal biasanya kalau keseharian kita, yang namanya kesepakatan itu kedua belah pihak itu harus mengembangkan secara seimbang. Apa yang menjadi keinginannya? Sehingga nanti terjadi suatu kesepakatan. Tapi kalau dalam pinjol enggak, Bapak-Ibu. Kesepakatan itu lebih merupakan suatu paksaan. Inilah hebatnya pinjol ini. Konsep perjanjian dilupakan. Ya memang tidak diikuti, diabeikan. Karena semua akan mencari keuntungannya sendiri. Jadi kesepakatan itu kesepakatan sepihak. Nah ini yang kemudian nanti dalam perjanjian itu dikatakan ada suatu yang dicantumkan dalam perjanjian yang bisa mencelakakan debetur. Karena itu hanya untuk kreditur saja. Ya itu tadi. Cuma ya sama tidak. Jadi kita itu enggak tahu di situ apa bunganya itu betul 1% atau 30% per hari. Karena pinjol itu bunganya sangat tinggi. Kalau dipromosi hanya 0, berapa. Tapi prakteknya Bapak-Ibu, satu bulan itu bisa 50%. Itu dihitung bunga berbunga per hari. Sehingga kita enggak ada kesempatan untuk itu ya. Dianggap sudah terjadi kesepakatan. Kalau ada suatu kesempatan, kita harus nge-klik lagi yang lainnya. Untuk uang itu keluar. Nah, nge-kliknya sama Bapak-Ibu. Cuma ya atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, ada yang sangat mengkhawatirkan, yang perlu Bapak-Ibu itu juga mengerti. Di sana yang poin terakhir itu adalah izin untuk meminta seluruh informasi dari chat kita. Nah, kita namanya kalau orang yang butuh, pengertian awal kan chat itu hanya untuk menghubungi kita. Sehingga saya pasti membolehkan. Kita semua mesti izinkan, oke, untuk mengakses chat kita. Karena kan dia butuh kita. Ternyata enggak Bapak-Ibu. Itu yang tidak kita sadari, resiko kedua yang muncul. Tadi resiko pertama adalah adanya modal yang enggak kelihatan, maaf bunga yang tidak kelihatan. tinggi. Nah, itu kemudian itu nanti adanya yang kedua itu adalah tentang apa namanya, resiko untuk chat tadi. Nah, kemudian itu udah mulai resiko keduanya. Jadi, alor ini ternyata sudah menunjukkan ada sesuatu yang harus kita cermati dari pinjol itu. Nah, kemudian yang namanya alor tadi itu kan adalah kontrak elektronik sebenarnya. Antara penyedia dana dengan peninjam. Kontrak tapi dilakukan secara elektronik. Yang alornya seperti itu tadi. Yang namanya kontrak ini kan melalui elektronik, ini prosedurnya ya mengikuti apa yang dituliskan di dalam elektronik itu. Jadi, itu memang kontrak elektronik yang diungkapkan melalui prosedur tadi. Turut-turutannya. Nah, kontrak elektronik ini kalau kemudian dikaitkan dengan pinjol kita sudah mulai tahu bahwa perjanjian online yang dibentuk itu ternyata dibentuk secara bagu ya oleh pihak penyedia layanan pinjaman online ternyata kita tidak diberi kesempatan tadi tawar-menawar yang seimbang antara pelaku usaha dalam kontrak tersebut. Jadi, kita tidak diberi suatu kesempatan untuk memberikan tawar-menawar. Semua syarat itu membatasi. Membatasi apa? Kewajiban kreditur. Karena untuk melindungi kreditur dibatasi. Sebaliknya, kreditur itu malah dirugikan. Di sana hanya ada dua pilihan tadi setuju tidak setuju diterima atau ditolak. Ini kalau kita lihat alurnya pinjol itu. Nah, kemudian pinjol sebagai satu pinjaman online itu memang ada plus minus-nya. Kalau kita lihat ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Yang namanya pinjaman online itu gampil. Mudah ditemukan. Tadi saya sampaikan dengan buka aplikasi sudah langsung keluar. Ribuan pinjaman online. Kelebihan yang lain prosedur pendaftarannya mudah. Kemudian pengajuannya kepada Vinted Linding itu juga dapat melalui aplikasi atau website. Tidak perlu kita datang langsung. kemudian dana yang diajukan itu dapat cair. Kalau ketentuannya itu bisa satu sampai tiga hari kerja. Prakteknya enggak Bapak-Ibu. Satu jam, dua jam sudah cair. Ini kelebihan pinjaman online. Jadi siapapun yang memang butuh dengan melihat kelebihan pinjaman online ini pasti tertarik. karena sangat mudah. Enggak perlu dibang, enggak perlu ngisi formulir, enggak perlu ada jaminan yang langsung diberikan. Dananya enggak perlu munggu satu minggu, satu dua jam sudah cair. Itu kelebihan daripada pinjaman online. Tapi ternyata juga ada kekurangannya. Ya kekurangannya tadi karena di dalam perjanjian elektronik kontraknya itu enggak jelas. Ternyata di situ bunganya tinggi. Ini satu kekurangan pinjaman online. Bunganya sangat tinggi. Masa tenornya terbilang tidak terlalu lama. Katakanlah di sana ada yang masa tenornya satu minggu, dua minggu, satu bulan. Memang bisa sampai 180 hari. tidak terlalu lama. Tetapi justru dengan masa tenornya yang tidak terlalu lama inilah nanti yang juga banyak menimbulkan persoalan. Karena ini sangat berpengamu terhadap bunga dan cicilan. Kemudian platform dari pinjaman online itu rata-rata 20 sampai 30 juta. Tetapi yang paling marah itu adalah di bawah 10 juta. ini kekurangan dari pinjol. Kemudian yang berikutnya adalah karena pinjaman online ya pastilah syarat dengan satu penipuan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu pinjaman online itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang legal ada yang ilegal. Dikatakan legal kalau pinjaman itu memang didaftarkan ke OJK. Saat ini tadi sudah saya sampaikan tinggal 107 bulan Juni kemarin 140 tetapi sampai saat ini November awal itu tinggal 107 yang legal tetapi yang tidak legal atau ilegal itu masih berkisar kepada 3400 jadi pinjaman online itu ada dua pinjel yang ilegal dan legal nah persoalannya adalah mana yang harus kita pilih mau yang legal atau yang ilegal tentu Bapak Ibu dan saya kalau itu perlu sekali ya harus cari yang legal yang resmi kenapa kalau yang legal dikatakan legal tadi sudah saya sampaikan karena terdaftar di OJK jadi kalau terdaftar itu kan kita kalau ada sesuatu itu bisa menyampaikan keluhannya ya bisa mengadukan keluhannya kepada siapa kepada OJK masyarakat dapat konsultasi ke OJK tentang pinjel yang legal itu kalau ada masalah bisa mengadu ke OJK tapi semua masyarakat harus tahu walaupun yang namanya legal kalau kita terjebak di sana bukan berarti saya ke OJK itu selesai kewajibannya tidak kita mengadu ke OJK itu hanya sifatnya itu seperti melaporkan ini loh legal bermasalah seperti ini dan pertanggung jawaban dari OJK itu bukan kemudian menutup pinjaman kita tidak menjamin pinjaman kita enggak OJK itu mengambil suatu tindakan yang sifatnya hanya administratif apa pemblokiran penghentian usaha pinjel tadi yang tidak terdaftar jadi seolah-olah kita sudah mantep oh ini pinjelnya legal resmi ya resmi tapi tetap saja banyak masalahnya karena walaupun resmi tetapi di sini OJK itu bertanggung jawab tidak kemudian menopang apa yang menjadi kewajiban kita secara keseluruhan tetapi OJK itu hanya mengambil suatu langkah mengadakan pemblokiran penghentian itu kepada pinjolnya sedangkan kepada kita hanya memberikan arahan dan membantu bagaimana penyelesaiannya ini langkahnya tetapi kalau kita memilih pinjol yang tidak legal atau ilegal justru kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu mau mengadu kemana enggak ada OJK enggak mau bertanggung jawab kalau mau meminta nasihat ke OJK enggak bisa kalau mau minta jalan keluar ke OJK enggak bisa minta supaya OJK menghentikan ilegal itu tidak terdaftar bukan tugas OJK untuk menghentikan yang ilegal jadi kalau yang ilegal kebalikan dengan yang legal tadi di sini tidak terdaftar tidak izin ke OJK aplikasinya tidak terdapat pada Playstore kalau ada ini enggak tahu penyelundupannya gimana kalau bisa masuk harusnya enggak ada kemudian ada logo OJK untuk yang legal sedangkan untuk yang ilegal tentu tidak ada logo OJK itu salah satu kalau kita semua mau membedakan secara sekilas mana yang legal mana yang tidak yang tidak itu tidak ada logonya OJK nah kemudian karakter daripada pinjel ilegal itu tidak dengan aplikasi tadi tertentu tadi tetapi justru menggunakan broadcast WA SMS iklannya begitu mungkin Bapak Ibu sering menerima tahu-tahu kalau dapat WA pinjam apa butuh dana cepat dengan bunga ringan nah seperti itu ke WA kita ke SMS ya karena itu digunakan oleh ilegal tadi untuk mempromosikan untuk iklan dari layanan ilegal itu kemudian pengajuan kreditnya mudah sama kalau mudahnya dengan yang legal pun mudah ya cuman di sini yang ilegal itu ya lebih mudah dari yang legal terutama dalam alur pendaftarannya enggak perlu tadi ada beberapa langkah itu kita cuman mau klik saja baru ngeklik awal salah satu pinjol ilegal itu udah kita langsung dikirimi enggak usah kita mencari cuman karakter yang lain selain itu pengajuannya itu sangat mudah itu ya alamat dan kontrak perusahaannya tidak jelas Bapak Ibu yang di Jogja itu yang digrebek kemarin itu hanya di rumah rumah kos biasa jadi dari luar itu rumah kos tapi di dalamnya itu ternyata banyak pegawai karena apa sebagai karyawan pinjol ilegal yang di Jakarta juga di tempat lain juga alamatnya enggak jelas belum lagi penyedia dananya juga dicari enggak ada aplikasinya ada di Indonesia tapi penyedia dananya itu tidak ada di Indonesia itu yang ilegal ini karakter atau ciri-ciri dari pinjol yang ilegal kemudian dari pinjol yang ilegal dan legal Bapak Ibu ada juga kemungkinan bentuk pelanggaran yang muncul tidak hanya yang ilegal itu perlu Bapak Ibu pahami saya ada banyak bukti bahwa yang legal pun itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi memang paling banyak adalah yang ilegal itu yang namanya sudah berkaitan dengan yang ilegal itu Bapak Ibu misalnya masa tenornya satu minggu hari kelima saja penagihannya sudah dilakukan oleh pinjolnya itu melalui DC-nya DC pinjol bahwa jatuh temponya hari minggu tanggal 22 masih kurang empat hari itu sudah diberitahukan pinjemnya baru dua hari itu kalau tenornya satu minggu nanti kalau pas hari minggu pagi saja sudah jatuh tempoh harus segera transfer macam-macam jadi penagihannya memang sangat intimidatif kalau untuk yang pinjol ilegal itu kemudian pelanggaran yang lain yang mungkin muncul dari pinjol legal dan ilegal dua-duanya bisa muncul yaitu penyebaran data pribadi untuk yang pinjol legal keminfo ini bisa langsung memblokir ini Bapak Ibu tetapi kalau untuk yang ilegal enggak karena di situ waktu kita mengadakan kontrak elektronik itu kita sudah menyetujui semua masyarat chat kita masuk ternyata yang masuk di situ enggak cuman chat untuk kepentingan penagihan tetapi untuk dikelak kemudian hari akan ada suatu penyebaran data pribadi kemudian pelanggaran yang lain penipuan bahkan pelanggaran yang lain ini adalah pelecehan seksual yaitu dengan menyebarkan gambar-gambar peminjam itu yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga itu merupakan satu pelecehan seksual ini bentuk pelanggaran yang terjadi untuk pinjol Bapak Ibu sekali lagi itu bukan saja untuk yang ilegal tetapi yang legal pun banyak seperti itu nah karena kita sudah mengadakan kontrak elektronik memanjam uang kita kan harus bayar harus bayar eh tetapi delalah namanya orang harus bayar kok pas gak ada uang kalau pinjam secara perseorangan saja waktunya bayar gak ada uang bilang maaf ya gak jadi hari ini tapi minta waktu sampai besok masih bisa ke bank aja masih ada toleransi tetapi bagaimana kalau kita itu berkaitan dengan pinjol kita harusnya bayar tetapi gak bayar karena kita mungkin belum punya uang maka terjadilah apa yang itu namanya gagal bayar nah kalau kita gagal bayar itu ada banyak sekali risiko yang bisa terjadi Bapak Ibu kita kita sudah mendapatkan bunga tinggi karena gagal bayar berbunga lagi maka bisa sampai 20% sampai 30% per bulan dan prakteknya dihitung dalam mata nagswa itu yang pernah didatangkan sampai 500% bunganya bagaimana tidak 500% ketika pinjam 1 juta yang diterima hanya 600 atau 800 satu minggu ketika jatuh tingpo menjadi 1 juta 200 padahal kita nerimanya uang hanya 600 ini sudah berapa bunganya dan itu tadi dalam kesepakatan kita gak bisa menanggapi itu tadinya ini tinggi sekali maka bisa sampai 500% ini prakteknya kemudian kalau kita tadi gagal bayar yang pertama adalah bunganya makin tinggi yang kedua karena data kita sudah dipegang semua oleh pinjol lembaga pinjol ini ternyata data itu sewaktu-waktu akan digunakan ini kalau terjadi resiko kalau terjadi gagal bayar ini resiko yang kemungkinan terjadi seperti ini kemudian selain bunga makin tinggi kemudian data kita akan digunakan sewaktu-waktu disebarkan penagihan selalu dilakukan terus-menerus bahkan bisa dikatakan setiap setengah jam bisa satu jam dengan melakukan tekanan psikologis atau tekanan mental agar peminjam segera membayar nah tekanan mental psikologis itu macam-macam bentuknya bisa ancaman pembunuhan ancaman mempermalukan ancaman akan didatangi oleh DC ancaman akan dipenjara banyak sekali ancaman-ancaman yang diberikan apabila kita tadi waktunya bayar tetapi belum bisa membayar itu ancaman yang mungkin terjadi seperti itu nah bagaimana kalau yang tadi itu menyedihkan itu kita hindari tapi kok sudah terlanjur lah pripon bu ini sudah terlanjur saya itu terlanjur pinjam itu terus bagaimana apakah kita tidak ada perlindungan sedikitpun yang bisa kita terima ini pinjol saya itu ilegal ada enggak perlindungan yang bisa kita terima karena sudah terlanjur ya terlanjur sudah ada di pinjol perlindungan ada Bapak Ibu memang di dalam undang-undang memberikan yang pertama adalah perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi jadi kalau data pribadi kita disebarkan yang menyebarkan itu memang bisa dikenai sanksi karena melanggar menyebarkan data pribadi seperti yang diatur di dalam undang-undang transaksi elektronik khususnya yaitu pasal 32 junto pasal 48 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik kemudian secara khusus perlindungan hukum dan sanksi untuk pelanggaran data pribadi layanan online tadi diatur juga di dalam tadi PO OJK PO 77 PO JK tahun 2016 apa perlindungan hukumnya ya kita hanya melapor kemudian kepada OJK ya jadi ada SMS yang bisa langsung kita hubungi kemudian OJK akan memberikan pengarahan memberikan satu jalan keluar yang harus dilakukan ini perlindungannya begitu jadi ada tempat kita mengadu dan disana kita akan ditanggapi secara baik gitu ya karena SMS-nya tiap saat malam pun bisa nah kemudian untuk melindungi pengguna jasa pinjol untuk mendapatkan hak-haknya konsumen ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan dalam KUH Perdata sendiri itu juga mendapatkan satu perlindungan dengan perpedoman pada pasal 13-13 tadi dimana dikatakan bahwa perjanjian itu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain tetapi disini mengikatkan dirinya kepada orang lain tadi tidak boleh dialihkan lagi kepada orang lain orang lain tapi tidak boleh dialihkan dengan senaja ini sudah bentuk perlindungan padahal kalau di dalam pinjol kan kita tahu justru kemungkinan kemungkinan itu menjadi sebaliknya pasal ini tidak menakutkan untuk pinjol malah di apa tadi dicari celah untuk semakin menekan kepada kita pemakai pinjol itu ini perlindungannya selain itu juga di dalam KUH pidana itu boleh perlindungan hukum itu diperbolehkan meminta perlindungan dengan cara pengaduan jadi kalau pinjam meminjam itu sebenarnya perkara perdata perkara perdata itu tidak boleh mengikut campurkan polisi jadi memang ini persoalan perdata itu harusnya tidak boleh sampai ke polisi aturannya tidak ada ke polisi maka kalau polisi itu kita datang mengadunya itu tentang masalah keperdataan itu ada beberapa kepolisian yang menolak mengatakan itu kan persoalan perdata tidak bisa kalau ke sini tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu jadi bagaimana supaya kalau kita melaporkan itu tidak dijawab begitu tidak dijawab itu perdata bukan bagiannya sini bukan tugasnya polisi karena itu perdata maka kita harus pandai-pandai di dalam melaporkan mengadukan karena tadi namanya ini delik aduan triknya bagaimana ada tiga yang harus dikuasai satu kalau mengadu ke polisi biar tidak ditolak biar ditindak lanjut satu kumpulkan dulu bukti jadi kalau kita mendapatkan WA mendapatkan pesan elektronik di screenshot kemudian dicetak kemudian teman-teman kita juga mendapatkan ancaman tentang kita minta di screenshot dicetak kemudian kita juga mencetak pinjaman online-nya itu tadi legal atau tidak ilegal itu bukti-bukti yang harus dikumpulkan kemudian yang kedua apa menceritakan kronologisnya jadi satu adalah buktinya yang kedua adalah kronologisnya kronologis dari persoalan yang menimpa kita dari pinjaman online itu sudah ada buktinya sudah ada kronologisnya maka yang ketiga apa yang harus dilakukan oleh kita supaya tidak ditolak oleh pak polisi itu yaitu tunjukkan persoalan-persoalan yang sudah menyangkut kepidanan jadi misalnya bapak ibu kemukakan disitu bahwa sudah terjadi ancaman keselamatan sudah terjadi pelecehan sudah terjadi penekanan-penekanan yang membahayakan untuk keluarga misalnya jadi kalau tiga syarat ini dipenuhi maka pak polisi akan menerima kita datang ke polres itu akan melaporkan akan diterima tetapi kalau kita hanya datang kemudian minta perlindungan karena saya diancam DC tidak ada bukti tidak ada kronologi yang jelas peristiwanya juga tidak jelas pasti kita tidak akan ditindaklanjuti karena apa perbuatan kita melakukan transaksi elektronik pinjam-meminjam uang itu adalah perdata jadi enggak ada kaitannya ke pidana sebenarnya kalau kita enggak bisa menunjukkan itu tadi loh kok yang menunjukkan kita bukan kita enggak ngerti ini karena deliknya adalah delik aduan jadi dikatakan perbuatan pidananya ini adalah aduan aduan itu kalau enggak ada yang mengadu tidak akan ada tindakan disitulah kita bisa mendapatkan satu perlindungan hukum itu tentang kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu karena ternyata dalam pinjol yang ilegal dan legal itu semuanya ada persoalan maka semua dikembalikan kepada kita semua masyarakat harus diberitahu bahwa pinjaman online itu sesuatu yang saat ini saya katakan tolong hindari karena apa apa yang ditampilkan di sana suatu kelebihan suatu kemudahan itu ternyata membawa suatu petaka di kemudian hari yang namanya petaka kan itu karena ada sesuatu sesuatunya apa karena kita enggak bayar nah Bapak Ibu yang memanfaatkan pinjol kan kebanyakan kan juga yang kepepet uang kepepet uang kalau enggak kepepet kan tidak akan ambil pinjol karena kepepet maka pasti kemungkinan gagal bayar itu pasti terjadi 80% lebih pasti terjadi gagal bayar nah kalau kemudian terjadi seperti itu apa ya kita sendiri pastikan bahwa kalau kita kepepet mau pinjem carilah yang legal kemudian kemudian mau pinjem ya pinjemlah sesuai kebutuhan pertimbangkan cicilannya pelajari bunga ini yang bunga itu kalau kita mempelajari sebelum membuka aplikasi kalau sudah masuk alurnya aplikasinya kita enggak bisa lagi mempelajari bunga dan dendanya adanya cuma diterima atau tidak ya atau enggak kita enggak ada kesempatan apa lagi nah kita pelajari itu sebelum kita masuk aplikasi kalau kepepetnya mau kesana tapi jangan sekali lagi nah jika sudah terjebak tadi saya katakan jika diantara kita sudah ada yang terjebak pinjol apa yang harus dilakukan jelas yang pertama segera bayar itu kalau punya uang kalau enggak punya uang kan mesti kita minta waktu ajukan perpanjangan waktu tetapi bapak ibu perpanjangan itu kalau bisa bayar saja pokoknya menyatakan sanggup akan membayar tapi pokoknya bunganya enggak sanggup jangan pakai kata-kata yang lemah karena kita menghadapi DC itu yang luar biasa kalau yang legal keringanan itu bisa diajukan dibantu dengan UJK masih bisa tapi kalau yang ilegal enggak bisa satu lagi kalau sudah terjebak jangan sekali-kali memberi janji apapun kepada DC misalnya oke saya mau bayar tapi kalau sudah dapat gaji ke-13 nanti oke saya mau membayar tapi minggu depan oke saya mau membayar kalau sudah gajian jangan sekali-kali menjanjikan apapun kalau kita orang belum mau membayar enggak bisa membayar katakan dengan jelas tidak akan membayar tidak jelas membayar nah cuman persoalannya memang disini saya ada tip juga jangan menantang DC artinya DC itu kan keras-keras itu ya di dalam menagih itu nah disitu kita pelan tetapi kita pakai trik yang benar karena kalau kita tantang keras-keras dia makin keras nanti akan semakin menyebarkan data kita karena dia mangkel merasa ditantang kemudian persoalan yang lain yang harus di ikuti adalah jika kita sudah terlanjur terjebak janganlah buka lubang tutup lubang itu sangat-sangat membayakan dan apabila kita ada yang terintimidasi baik kita sebagai pamong RT RW karena warga kita ada yang kenal maka cepat laporkan ke Satgas OJK SWI atau laporkan ke lembaga bantuan hukum tapi catatannya harus tadi loh Bapak Ibu harus ada bukti harus ada konologis itu ya dan sebagainya tetapi jangan juga mengelabui pinjol karena ini banyak sekali pokoknya memang sengaja dari awal nggak mau bayar nah ini bisa dituntut kita malah secara moral apalagi kita kan salah secara umat beragama kita juga nggak diperbolehkan banyak sebenarnya orang itu sengaja pinjem tapi pakai data fiktif hanya untuk mencari dana sebanyak banyak ada yang seperti itu konten banyak sekali ada loh Bapak Ibu yang sudah bisa merauk dana banyak bahkan mungkin nggak cuma ratusan juta dari pinjol pun ada Bapak Ibu kalau ditumpulkan cuman kan tidak kepada satu pinjol ini seperti orang yang sudah punya keahlian tapi kan ini kejahatan juga jadi kita kan bisa dituntut di penjara ini kalau kita sudah terjebak nah kemudian Bu kalau sudah seperti ini pemerintah terus gimana ini melindungi nggak warganya yang sudah terjebak pinjol usaha yang dilakukan pemerintah ada maraknya pinjol saat ini kemarin sampai Pak Jokowi turun tangan langsung mengikuti penggerbekan dan sebagainya itu kan usaha nah usaha yang nyata adalah kerjasama antara Kapolri Kemko Minfo BI Kemenkop dan UMKM OJK ini bekerjasama ya mencari solusi untuk yang terjebak ini ya dengan cara mengajari untuk mengajukan suatu keringanan tapi tidak mengajari untuk nggak bayar mengajari untuk apa memberikan suatu waktu yang lebih lama gitu tapi nggak usah dengan bunga kemudian bentuk lainnya adalah penutupan platform fisik dan digital sekarang itu wujudnya malah operasi ya operasi seperti narkoba tiap hari itu di Jogja saja saya yakin di Semarang juga yang namanya mencari informasi tentang tempat pinjol itu beroperasi itu dilakukan maka dalam satu minggu pasti ada tapi karena jumlahnya ribuan sampai nggak terdengar kemudian yang dilakukan oleh pemerintah termasuk yang saat ini saya diberi kesempatan itu sebenarnya saya itu diberi kesempatan untuk mengadakan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pinjol itu apa dan bagaimana kemudian namanya edukasi itu kan tidak cuman ke masyarakat pemerintah juga mengedukasi lembaga pinjolnya itu juga diedukasi supaya tidak seenaknya gitu ya ini yang dilakukan pemerintah sampai saat ini sudah seperti itu kemudian ada banyak contoh pinjaman online legal terdaftar banyak sekali jumlahnya Bapak Ibu kemudian kalau sudah terjadi ini saya cantumkan disini kalau kita itu pinjem itu kan namanya utang kalau pinjem itu kepada siapapun utang kepada siapapun ya hendaknya kita harus bayar karena disini ada dalam rumah 13 7-8 bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak cukai kepada orang yang berhak menerima cukai rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun tetapi hendaklah kamu saling mengasih sebab barang siapa mengasih sama manusia ya sudah memenuhi hukum Tuhan seperti itu kurang lebih Pak Pendeta Angga tentang pinjol sekilas dan selok-eloknya mungkin nanti kita akan diskusikan kalau sudah ada yang terlanjur terjebak risiko dan langkah-langkah yang perlu bisa diambil itu perlu kita diskusikan saya kira itu dulu saya lanjutkan nanti dalam tanya jawab selamat menikmati